Ya kita ketemu lagi dengan saya Pendeta Candra Gunawan Hari ini saya ingin membahas mengenai salah satu teks Alkitab Yang termasuk teks yang sulit ataupun tidak mudah untuk dijelaskan Dan hari ini saya akan membahas dari Markus Pasal yang ke-11 Ayat 12-14 mengenai pengutukan pohon arah oleh Tuhan Yesus Nah Alkitab menuliskan demikian Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania Yesus merasa lapar Dan dari jauh ia melihat pohon arah yang sudah berdaun Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapatkan apa-apa pada pohon itu Tetapi waktu ia tiba di situ Ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja Sebab memang bukan musim buah arah Maka katanya kepada pohon itu Mungkin seorang pun memakan buah mus selama-lamanya Dan murid-muridnya pun mendengarnya Nah salah satu pertanyaan yang seringkali muncul di dalam pemikiran kita ketika kita mendengar Apa yang diceritakan Alkitab ini adalah Mengapa Tuhan Yesus mengutuk pohon arah yang tidak berbuah Yang Alkitab katakan memang pada musimnya Dan memang pada waktu itu belum musimnya berbuah Nah untuk menjawab pertanyaan ini Kita mesti memahami mengenai bagaimana kehidupan dan juga keadaan alam di waktu di mana Tuhan Yesus hidup Ataupun keadaan alam yang barangkali tidak jauh berbeda seperti keadaan alam di Yerusalem Ataupun di Palestina di zaman sekarang Nah jadi jika kita ada seorang peneliti pernah melakukan sebuah penelahan terhadap pohon arah dalam kaitannya dengan Dengan apa yang Yesus lakukan yaitu mengutuk pohon arah Nah jadi peneliti ini dia mencoba untuk menelusuri Kapan Yesus berbicara ketika menyampaikan Kapan dia berbicara ketika dia mengutuk pohon arah ini Nah maka kita dapat mengetahui Kalau seandainya Tuhan Yesus disalibkan pada bulan April pada waktu itu Mungkin akhir bulan April maka waktu Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem ini Itu terjadi sekitar barangkali sekitar awal bulan April Dan biasanya di awal bulan April sebuah pohon arah itu sudah mulai berbuah Bukan berbuah sudah mulai berdaun Nah daunnya itu cukup banyak dan karena bulan April Maka pohon itu mulai memunculkan bukan buah arah tetapi semacam buah-buah kecil Begitu ya semacam benih-benih yang akan kemudian menjadi buah arah Nah biji-biji kecil inilah yang biasa seringkali diambil oleh para petani Atau oleh orang-orang yang di dalam perjalanan ketika mereka lapar Mereka mengambil biji-biji yang kemudian nanti akan berkembang menjadi buah arah untuk dimakan Nah jadi waktu Tuhan Yesus di dalam perjalanannya dia menemukan sebuah pohon arah Dan dikatakan bahwa dia mencari sesuatu untuk dimakan Nah yang dia cari adalah biji-biji dari pendahulu Atau biji-biji yang menjadi pendahulu daripada buah arah Dan ketika Tuhan Yesus menemukan pohon arah tersebut Dia melihat bahwa tidak ada biji-biji yang seperti ini Dan dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada waktu itu Mereka tahu betul bahwa pohon arah yang di awal April tidak memiliki biji-biji pendahulu Yang akan menjadi biji-biji pendahuluannya akan menjadi buah arah Dapat dipastikan bahwa pohon itu tidak akan menghasilkan buah arah Dan Tuhan Yesus nampaknya dia menggunakan realita alam tersebut Untuk menyatakan sebuah kebenaran mengenai kehidupan manusia Kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu Khususnya kota Yerusalem yang dinilai oleh Tuhan tidak berbuah Nah jadi Tuhan Yesus waktu dia menuju ke Yerusalem Waktu itu dia tahu betul bahwa Yerusalem umat Tuhan akan menolak dia Umat Tuhan tidak akan merespons karya yang akan dia kerjakan bagi umat Tuhan dengan iman Tetapi akan justru meresponsnya dengan menyalibkan Yesus Nah itulah sebabnya maka kemudian Yesus menggambarkan bahwa Yerusalem yang seringkali digambarkan sebagai pohon arah Sebagai pohon arah yang tidak berbuah Sebagai pohon arah yang mandul Sebagai pohon arah yang mati Sebagai pohon yang tidak mungkin lagi menghasilkan buah Dan itu alasan kenapa Tuhan Yesus kemudian mengutuk pohon tersebut Mengutuk pohon arah tersebut oleh karena apa Oleh karena pohon tersebut gagal di dalam menghasilkan buahnya Nah seharusnya pohon itu bisa berbuah tetapi tidak berbuah Dan tidak menunjukkan bahwa pohon tersebut akan berbuah sama sekali Nah jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sebuah kebenaran yang penting Bahwa manusia, bahwa umat Tuhan, bahwa orang yang, bahwa kita seharusnya memiliki buah Memiliki sesuatu yang dihasilkan ketika kita mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan Mendapatkan kesempatan untuk melihat karya Tuhan Mendapatkan kesempatan untuk mengecap kemurahan Tuhan Nah jadi penting sekali bagi kita untuk memahami bahwa Kutukan Yesus terhadap pohon arah sesungguhnya merupakan sebuah metafora Sebuah penggambaran yang digunakan mengenai apa yang akan Tuhan lakukan Dalam kehidupan manusia yang gagal di dalam merespons karya Tuhan dengan benar Nah jadi setiap orang, setiap kita waktu mendengarkan firman Tuhan Waktu kita mendapatkan kesempatan untuk melihat karya Tuhan Bahkan mengalami karya Tuhan, misalnya saja melalui disembuhkan Tuhan Dari sakit, dikuatkan Tuhan dalam melewati pencobaan dan lain-lainnya Nah orang-orang ini seharusnya melahirkan sebuah respon yang benar Dan respon yang benar adalah sebuah pertobatan Dan itulah yang juga hal yang sama ditegaskan oleh Yohannes Ketika dia berseru-seru di Padang Belantara Dia mengatakan bahwa manusia harus bertobat Bahwa orang-orang yang mendengar berita yang dia sampaikan Berita dari Tuhan harus bertobat Karena kalau tidak Tuhan akan menghukum mereka Nah Tuhan Yesus juga menegaskan hal yang sama Bahwa orang yang pernah menerima kemurahan Tuhan Mengalami karya Tuhan dalam hidupnya Misalnya saja dia mendengarkan firman Tuhan Waktu hadir di gereja Dia merasakan Tuhan menyentuh hidupnya Tetapi dia tidak merespons apa yang Tuhan kerjakan dengan pertobatan Maka orang tersebut akan berakhir dengan menerima kutub atau penghukuman dari Tuhan Nah itulah yang Alkitab sesungguhnya mengajarkan kepada kita Mengenai apa yang Yesus ajarkan atau yang Yesus katakan Ketika dia mengutuk pohon-pohon arah Bahwa dia tidak akan berbuah untuk selama-lamanya Oleh karena Oleh karena Oleh karena Tuhan Yesus menggunakan Menggunakan apa yang terjadi Secara alamiah untuk menggambarkan Bahwa manusia yang gagal merespons karya Allah Akan mengalami penghukuman dari Tuhan Lalu apa yang kita bisa pelajari di teks ini Nah teks ini mengingatkan kita Sesuatu Suatu kebenaran yang penting Bahwa Yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita adalah pertobatan Tuhan mengkehendaki bahwa Bahwa setiap kali kita Menerima teguran dari Tuhan Teguran itu adalah sebuah anugerah Teguran itu adalah sebuah kesempatan Dimana manusia dipanggil Tuhan untuk bertobat Bertobat adalah aspek yang penting dalam kehidupan kita Dan kalau kita membaca ajalan iman Kristen Kita kemudian akan mengetahui Bahwa pertobatan itu melibatkan dua hal Yang pertama adalah pertobatan yang terjadi sekali seumur hidup Yaitu ketika kita mendengar berita Injil Kita meninggalkan dosa dan kita berbalik kepada Tuhan Menyerahkan hidup kepada Tuhan Nah tetapi juga ada pertobatan-pertobatan Yang harus kita lakukan setiap saat Setiap waktu Yaitu ketika roh kudus bekerja dalam diri kita Mengingatkan akan dosa dan kesalahan kita Nah pertobatan adalah buah Itu adalah respons Yang seharusnya selalu muncul Dalam diri kita setiap kali kita membaca Merenungkan firman Tuhan Kenapa? Karena firman Tuhan Memiliki peran Memiliki role yang sangat penting Untuk menyadarkan kita Dari segala dosa-dosa kita Kiranya apa yang kita pelajari hari ini Menjadi berkat Bagi pendengar Sekalian Dan Tuhan memberkati